Evangelis Jonas Kalem resmi dilantik menjadi gembala sidang Jemaat Baptis Yahim Sentani untuk memimpin selama tahun 2022 hingga 2027 mendatang. Kata Jonas, program utama yang menjadi fokus utama bagi pihaknya yakni, pembaptisan dan nikah masal bagi Jemaat setempat. Tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Jemaat atas kepercayaan yang keduanya kepada saya. Dalam kepercayaan yang baru ini kami akan tetap fokus pada program kita yang sebelumnya, yaitu pembaptisan, nikah masal, ujar Jonas Kalem saat dikonfirmasi wartawan selesai pelantikan di gedung gereja Baptis Yahim. Lebih lanjut, selain dua program ini ada satu program yang baru yaitu pihaknya akan membuka kelas bagi Jemaatnya. Karena menurutnya, dengan adanya kelas setiap minggu, akan lebih meningkatkan kapasitas iman Jemaat untuk bisa lebih mengenal karakter Kristus. Bukan saja kami mengajar lewat mimbar, tetapi lewat kelas yang akan kami bentuk ini. Supaya karakter Kristus itu bisa benar-benar tertanam dalam hati Jemaat, paparnya. Jonas menyebutkan, pada dasarnya pihaknya akan melanjutkan program awal yang dijalani pihaknya pada periode pertama. Tetapi katanya dari sekian program, tiga hal tersebut yang akan menjadi fokus utama bagi pihaknya. Kami akan melanjutkan program kita yang sebelumnya, namun terlebih dahulu kita akan bentuk badan pelayan baru dari tingkat kaum ibu, pemuda dan lain sebagainya yang rencananya akan kami lantik minggu depan. Karena mereka ini yang akan menjalankan program gereja, pungkasnya. Sekedar diketahui bahwa, selain evangelis Jonas Kalem ada juga evangelis Peter Kogoya dan pendeta Pindekia Yigi Balom yang dilantik sebagai wakil gembala Jemaat Baptis Yahim Sentani. Tuhan melalui jemaatnya, saya dipilih kembali lagi untuk menjalankan pelayanan periode kedua untuk 2022-2027. Ada pun pekerjaan atau pelayanan yang kami lakukan yang tetap melanjutkan pelayanan yang kemarin, paktisan, pernikahan, dan lain-lain. Sekarang kali ada hal yang baru itu, saya rencana akan buka kelas, kelas untuk gemat. Jadi itu rutin, setiap minggu ada kelas supaya gemat bukan kita mengajar lewat mimbar saja, tapi harus mengajar lewat kelas supaya gemat lebih banyak memahami tentang karakter Kristus, Sekarang kali dulu, Sekarang dari Allah sendiri, mungkin bahwa ini yang penting, kembangan gemat ke depan. Dan hal lain ya, terlibat bangunan, kita ada penerbangan bangunan rencana, tapi kami suruhkan kepada Tuhan semua. Dan hal lain kita akan teruskan, ini berinjalan juga, kita akan mencari yang baru lagi ini, kelas pelayanan baru ini.